Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas dari pendidikan multikultural dengan dosen pengampu Bapak Wawan Kurniawan SSI MCS mengenai materi 4 tentang hakikat pendidikan multikultural Pertama, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu Perkenalkan nama saya Rahmat Azizi dengan NIM A1C321004 Perkenalkan nama saya Fensi Dasari dengan NIM A1C321005 Perkenalkan nama saya Mayani Brusemiring dengan NIM A1C321006 A. Antara Pluralisme dan Multikulturalisme Multikulturalisme yaitu pengakuan atas pluralisme budaya Pluralisme budaya merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam suatu komunitas John Dewey adalah seorang filsuf pendidikan yang melahirkan karya besarnya mengenai hubungan antara demokrasi dan pendidikan terdapat pada TIRLAR pada tahun 2004 Demokrasi bukan hanya masalah bentuk pemerintahan tetapi merupakan suatu way of life Sebagai way of life dari suatu komunitas maka hal itu tidak mungkin dicapai tanpa proses pendidikan Maka proses pendidikan itu sendirinya seharusnya merupakan suatu proses demokrasi Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat pluralis dan multikultural Karena Indonesia terkenal dengan pluralitas suku bangsa yang mendiami kepulauan Nusantara Di dalam penyelitian etnologis misalnya diketahui bahwa Indonesia terdiri atas kurang lebih 600 suku bangsa dengan identitasnya masing-masing serta budaya yang berbeda-beda Pluralisme bangsa adalah pandangan yang mengakui adanya keragaman di dalam suatu bangsa seperti yang ada di Indonesia Kebudayaan merupakan salah satu modal pokok dalam kemajuan suatu bangsa Dasar multikulturalisme antara lain yaitu menggali kekuatan suatu bangsa yang tersebunyi di dalam budaya yang beragam Multikulturalisme itu sendiri mempunyai tujuan yaitu sikap saling menghargai satu sama lain dalam keragaman D. Sejarah Multikulturalisme Terdapat aliran pemikiran yang mencoba memberikan penilaian kritis atas realitas perbedaan manusia disebut pemikiran monisme moral Kaum monisme merumuskan klaim-klaim asumtif tersebut sebagai berikut Yang pertama, keseragaman koderasi semua manusia pendatipun terpisah oleh ruang dan waktu Sama-sama memiliki kapasitas unik, motivasi, dan cita-cita hidup Yang kedua, terdapat keunggulan moral akan kesamaan atas perbedaan yang ada Yang ketiga, menegaskan karakter manusia yang transcendental secara sosial Yang keempat, terdapat ilmu pengetahuan total tentang sifat manusia Dan yang kelima, koderas manusia sebagai dasar hidup baik menegaskan kesatuan, kebaikan, dan kebenaran Bentuk paling nyata monisme terdapat dalam dua aliran besar yakni yang pertama naturalisme dan yang kedua kulturalisme Universal semacam ini akan membentuk model budaya yang homogen dan muncul istilah monokulturalisme yang mengidealkan keseragaman budaya-budaya Ada tiga pemikir utama yang menyatakan dasar filosofis penting terkait idealisme, realisme, atau keanekaragaman budaya Untuk umat manusia yang sedikit lebih maju secara berpikirnya daripada klaim-klaim monisme Yesni, yang pertama ada Siko yang kedua Montescu dan yang ketiga adalah Hedat Pada awalnya, multikulturalisme muncul untuk menitapi para imigran dari negara lain yang masuk ke negara tertentu Dari monisme moral dan pluralisme budaya kita lalu bergerak menuju filosofi multikulturalisme Filosofi multikulturalisme merupakan refleksi kritis dalam konteks realitas pluralisme masyarakat kontemporer dalam berbagai dimensinya termasuk kras, etnis, sub-etnis, golongan, agama, dan lain-lain Multikulturalisme menjadi isu saksi dalam melihat realitas pluralisme kultur di bumi ini Multikulturalisme merajuk pada suatu konstruksi cara pandang atau filosofi yang bertujuan menjelaskan mengidentifikasi dan mempromosikan diversitas budaya kesadaran akan perbedaan kultur dan keterbukaan dalam menghayati identitas Multikulturalisme harus menjadi globalisasi atau modernisasi melalui penciptaan kebijakan politik yang mengakui identitas perbedaan-perbedaan kultur atau etnis Multikulturalisme layak menjadi visi bersama semua kelompok budaya berbeda di dunia dan kalau mau mewujudkan kondisi-kondisi tumbuhnya iklim kedamaian, keselarasan, dan keharmonisan yang menegang realitas identitas budaya Multikulturalisme yang berarti banyak sedangkan kulturalisme yang berarti aliran atau ideologi budaya Jadi, Multikulturalisme itu memiliki arti pandangan yang mengakomodasi banyak aliran atau ideologi budaya Multikulturalisme ini sudah diuraikan oleh banyak pemikiran budaya yang menaruh minat besar pada persoalan manusia sebagai makhluk berbudaya diantaranya Trust dan Will Kimilika Yang dimaksud Multikulturalisme adalah kajian yang berkembang dekade ini ketika kenyataan pluralisme keberayaan, agama, dan identitas etik dalam sistem politik demokrasi terbuka tidak mendapat ruang ekspresi toleransinya untuk tumbuh unik dan berbeda terutama ketika sistem politik secara hukum dengan Equality Before the Law menisbikan identitas-identitas unik kultur beragam Walau istilah Multikulturalisme pertama kali muncul di Sweden pada tahun 1957 namun Kanada adalah negara yang pertama menganut Multikulturalisme sebagai bagian integral kemudian diikuti oleh beberapa negara diantaranya Australia, New Zealand, Sweden, Inggris, dan Belanda Masyarakat Multikulturalisme merujuk pada suatu masyarakat yang menunjukkan tiga keanekaragaman pertama yaitu keanekaragaman subkultural keanekaragaman perspektif dan keanekaragaman komunal Multikulturalisme merupakan perspektif rasional atau paradigmologis yang digunakan untuk memahami manusia dan gejala kebudayaan yang dihayatinya dalam realitas kebersamaan atau dengan yang lain hakikat pendidikan Multikulturalisme pembelajaran Multikulturalisme adalah kebijakan dalam praktik pendidikan dalam mengakui, menerima, dan menegaskan perbedaan dan persamaan manusia yang dikaitkan dengan gender, tas, kelas yaitu shelter dan grans pada tahun 1988 Pendidikan Multikultural adalah suatu sikap dalam memandang keunikan manusia dengan tanpa membedakan ras, budaya, jenis, kelamin, seks, kondisi, gesmania, dan status ekonomi seseorang pada scale pada tahun 1995 mengenai hakikat pendidikan Multikultural dikemukakan oleh beberapa tokoh yang pertama James Banks pada tahun 1993 yang kedua Howard pada tahun 1993 yang ketiga Musa As'ari pada tahun 2004 dan yang terakhir Parek pada tahun 1997 pendidikan adalah sebuah sistem yang terdiri dari banyak faktor dan variabel utama seperti kultur sekolah, kebijakan sekolah, politik serta formalisasi kurikulum dan bidang studi pendidikan Multikultural menyangkut tiga hal pokok yang pertama kesadaran nilai penting kekeragaman budaya yang kedua gerakan pembahaluan pendidikan yang ketiga proses pendidikan konsep pendidikan Multikultural ada sejumlah ide yang dimiliki bersama dari semua pemikiran dan merupakan dasar bagi pemahaman pendidikan Multikultural yaitu sebagai berikut A. Penyimpanan pelajar untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat antarbudaya B. Persiapan pengajar agar memudahkan belajar bagi siswa secara efektif C. Partisipasi sekolah D. Pendidikan berpusat pada siswa E. Pendidik aktif dan yang lain harus mengambil peranan lebih aktif dalam mengkaji kembali semua praktik pendidikan E. Prinsip tujuan fungsi dan perspektif pendidikan Multikultural Prinsip pendidikan Multikultural menurut situasi adalah selalu berikut Yang pertama, pemilihan materi pelajaran harus terbuka secara budaya didasarkan pada siswa Keterbukan ini harus menyatukan opini-opini yang berselawanan dan interpretasi-interpretasi yang berbeda Yang kedua, isi materi pelajaran yang dipilih harus mengandung perbedaan dan persamaan dalam melintas kelompok Yang ketiga, materi pelajaran yang dipilih harus sesuai dengan konteks waktu dan tempat Yang keempat, pengajaran semua pelajaran harus menggambarkan dan dibangun berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dibawa siswa ke kelas Yang kelima, pendidikan hendaknya membuat model belajar-mengajar yang interaktif agar mudah dipahami Tujuan pendidikan Multikultural adalah Yang pertama, untuk memfungsikan peranan sekolah dalam memandang keberadaan siswa yang beraneka ragam Yang kedua, untuk membantu siswa dalam membangun perlakuan yang positif terhadap perbedaan kultur, ras, etnis, kelompok, keagamaan Dan yang ketiga, memberikan ketahanan siswa dengan cara mengajar mereka dalam mengambil keputusan dan keterampilan sosialnya Yang keempat, untuk membantu peserta didik dalam membangun ketergantungan lintas budaya dan memberikan gambaran positif kepada mereka mengenai perbedaan kelompok Fungsi pendidikan Multikultural adalah sebagai berikut Yang pertama, memberi konsep diri yang jelas Yang kedua, membantu memahami pengalaman kelompok, berbagai etnis, dan budaya dilihat dari sejarahnya Yang ketiga, membantu memahami bahwa konflik antara ideal dan realitas itu memang ada di setiap masyarakat Menjamin sistem klasifikasi Robinson nasikum tahun 2005 Menyampaikan bahwa ada tiga perspektif multikulturalisme di dalam sistem pendidikan Yang pertama, perspektif kultural assimilation Dan yang kedua, perspektif kultural pluralis Dan yang ketiga, perspektif kultural sintesis Kita ambil dari pengertian multikultural yaitu Multi artinya banyak, sedangkan kulturalisme artinya aliran atau ideologi budaya Multikulturalisme berarti pandangan yang mengakomodasi banyak aliran atau ideologi budaya Yang kedua, diambil dari tujuan pendidikan multikultural Yang pertama, untuk memfungsikan peranan sekolah dalam memandang keberadaan siswa yang beraneka ragam Yang kedua, untuk membantu siswa dalam membangun perlakuan positif terhadap perbedaan kultur, ras, etnik, dan kelompok keagamaan Yang ketiga, memberikan ketahanan siswa dengan cara mengajar mereka dalam mengambil keputusan dan keterampilan sosialnya Dan yang keempat, untuk membantu peserta didik dalam membangun ketergantungan lintas budaya Dan memberi gambaran positif kepada mereka mengenai perbedaan kelompok Yang selanjutnya, diambil dari fungsi pendidikan multikultural adalah sebagai berikut Yang pertama, memberi konsep diri yang jelas Yang kedua, membantu memahami pengalaman kelompok berbagai etnis dan budaya dilihat dari sejarahnya Dan yang ketiga, membantu memahami bahwa konflik antar ideal dan realitas itu memang ada di setiap masyarakat Di sini kami mengangkat kasus mengenai konflik umat beragama di India Bentrokan antara umat beragama kembali terjadi di India pada minggu 23 Februari 2020 Konflik antara umat muslim dan hidup pikiran kota Bensi dipicu oleh undang-undang kewarganegaraan Yang menyebabkan puluhan orang meninggal dunia Kritikus menyebut undang-undang tersebut diskriminatif terhadap umat muslim Karena memperbolehkan warga non-muslim asal bangsa Pakistan dan Afghanistan yang masuk ke India secara ilegal Untuk menjadi warga negara Pemerintah India yang kini dikosai oleh Partai Nasionalis Hindu Yaitu Bahar Mertia Janata Parti Mengatakan undang-undang ini akan memberikan perlindungan bagi orang-orang yang melarikan diri dari persekusia agama RUU ini memicu asi protes sejarah diloloskan tahun lalu Beberapa Baik, diambil dari kesimpulan kembali yaitu Kita sebagai umat beragama yang ada di Indonesia Yang memiliki berbagai macam agama yaitu enam agama Yang pertama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu Yang dimana kita harus menjaga kestarian agama Ataupun interaksi sosial dari agama-agama lain Demikian presentasi kami pada hari ini Jika kami mempunyai salah kata, kami minta maaf Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih